iPhone 14, apa bagusnya iPhone 14? iPhone 14 adalah salah satu line up iPhone tahun 2022 dimana secara spek iPhone 14 ini masih menggunakan spek yang sama seperti halnya iPhone 13 ya, kita akan bahas lebih detail tentang apa bagusnya iPhone 14 ini kita bahas dalam 3 hal yang tentunya bisa jadi pertimbangan buat kalian sebelum beli iPhone 13 atau iPhone 14 saja dan apa perbedaan antara iPhone 13 dengan iPhone 14? kita bahas mulai dari poin yang pertama yang ini adalah desain dan juga layarnya dimana untuk iPhone 14 dengan iPhone 13 gak ada bedanya antara layar dan juga desainnya dimana sudah mengusung desain flat design ala iPhone 5 series dengan layar berukuran 6,1 inch dan juga sudah menggunakan layar bertipe Super Retina HDR OLED Dolby Vision yang tentunya sudah menggunakan resolusi Full HD Plus layaknya iPhone 13 ataupun iPhone 12 jadi secara bahasa desain iPhone 13, iPhone 14 itu sama persis ya bagai pinang di belah dua cuma bedanya iPhone 14 sudah menggunakan RAM yang lebih tinggi dan juga baterai yang lebih besar sedikit dibandingkan baterai dari iPhone 13 jadi untuk layar dan juga desain iPhone 13, iPhone 14 gak ada bedanya dan jadi buat pertimbangan ya tentunya iPhone 14 ini secara desain juga masih cukup menarik buat kalian ambil dimana untuk peletakan kameranya juga sama persis dengan iPhone 13 kemudian langsung poin yang kedua adalah spesifikasinya secara spesifikasi pastinya tidak ada bedanya dengan iPhone 13 cuman pada saat dirilis iPhone 14 ini menggunakan iOS versi 16 bukan iOS versi 15 untuk iPhone 14 ini menggunakan spek yang sama seperti halnya iPhone 13 yakni menggunakan chipset Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5nm CPU hexa-core Apple GPU 5-core graphics bedanya disini ya kalau iPhone 13 menggunakan 4-core graphics iPhone 14 menggunakan 5-core graphics dan menggunakan RAM yang lebih tinggi dibandingkan iPhone 13 yakni menggunakan RAM 6GB dan untuk pilihan opsi storage sama seperti halnya iPhone 13 paling kecil 128, paling gede 5-12GB jadi meskipun sama-sama menggunakan chipset Apple A15 Bionic pada iPhone 14 ini tetapi secara GPU iPhone 14 ini lebih menang karena menggunakan 5-core graphics yang tentunya menunjang untuk graphics dan juga rendering pada iPhone 14 ini dan ditunjang dengan RAM yang lebih besar tentunya memungkinkan kita untuk lebih leluasa menggunakan multitasking pada iPhone 14 ini kemudian dari sisi baterai iPhone 14 ini dibekali dengan baterai 3279 mAh beda sekitar 30 mAh dengan iPhone 13 ya ini 3240 mAh antara iPhone 13 dengan iPhone 14 jadi ya untuk overall sih masih cukup lumayan gede untuk baterai kapasitas 3279 mAh kemudian dari spek kamera iPhone 14 ini menggunakan 2 lensa pada kamera utamanya masing-masing berukuran 12MP lensa wide serta lensa ultra wide dan sudah mendukung untuk fitur dual light dual tone flash HDR dan juga untuk perekaman videonya bisa maksimal di 4K 60fps cuma untuk fps-nya bisa akan sesuaikan bisa 24 atau 25 atau 30 atau 60fps sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian sudah mendukung HDR serta Dolby Vision HDR up to 60fps serta sudah ada cinematic mode sampai 4K 30fps serta stereo sound recorder sedangkan untuk selfie kameranya atau kamera depannya ini menggunakan ukuran 12MP juga lensa wide dan sudah include dengan true depth camera juga biometric sensor sudah ada HDR dan juga cinematic mode pada kamera depan iPhone 14 ini maksimal di 4K 30fps dan untuk perekaman video pada iPhone 14 ini pada kamera depannya atau selfie kameranya bisa maksimal di 4K 60fps sudah ada Electronical Image Stabilizer juga sama seperti halnya kamera utamanya bisa akan pilih fps-nya sesuai kebutuhan bisa 24, 25, 30 atau 60fps jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian secara fitur juga sama persis dengan iPhone 13 sudah mendukung dual SIM bagi yang dual SIM ataupun A SIM ataupun dual A SIM tanpa kartu nano SIM untuk region USA dan juga dual SIM nano plus nano SIM untuk region China ataupun Hong Kong sudah mendukung IP68, water resistant Apple Pay, NFC fast charging, wireless charging sebesar 15W untuk wireless charging baik yang MagSafe ataupun wireless charging biasa dan untuk pengecasan dengan kabel bisa menggunakan power delivery 2.0 yang bisa ngecas 50% dalam 30 menit maksimal di 25W dan sudah mendukung untuk jaringan 5G juga untuk iPhone 14 ini jadi secara spek ya sama persis dengan iPhone 13 ya masih sangat mumpuni sekali untuk penggunaan tahun 2024 ataupun tahun 2025 baik secara spek kamera, spek prosesor, spek RAM spek GPU dan lain sebagainya semuanya mendukung untuk penggunaan sehari-hari menggunakan iPhone 14 ini jadi perbedaan antara iPhone 14 dengan iPhone 13 cukup minor tidak terlalu signifikan perbedaan antara iPhone 13 dengan iPhone 14 secara desain juga sama persis kemudian masuk poin yang terakhir atau yang ketiga adalah iOS-nya dimana untuk iPhone 14 ini menggunakan iOS versi 16 pada saat dirilis bukan iOS versi 15 karena iOS versi 15 dirilis di tahun 2021 sedangkan untuk iOS versi 16 ini dirilis di tahun 2022 karena iPhone 14 ini dirilis di tahun 2022 tetapi secara update iOS kemungkinan besar akan mengikuti usia dari prosesornya yakni Apple A15 Bionic yang tentunya kalau secara update iOS bisa jadi akan mentok di iOS versi 20 di tahun 2026 didukung selama 5 kali update kemungkinan besar akan sampai tahun tersebut ya layaknya iPhone SE 2016 yang secara update iOS mengikuti update iOS dari iPhone 6s ataupun iPhone 6s Plus jadi bisa disimpulkan iPhone 14 ini masih worth it atau enggak apa bagusnya ya tentunya bagusnya masih cukup terbilang banyak mulai dari desain layar juga masih terbilang bagus mumpuni untuk penggunaan sehari-hari spesifikasinya juga masih cukup overkill masih baru memasuki tahun yang ketiga di tahun 2024 ini dan pastinya masih kebagian update iOS yang masih cukup panjang yang bisa kalian manfaatkan untuk menggunakan iPhone 14 ini untuk jangka panjang oke sekilas pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan terima kasih sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati